Intro Halo ibu-ibu yang ada dirumah Selamat pagi kita ketemu lagi di Okebos Silahkan Pagi-pagi udah siapin makanan sebanyak kayak gini Iya ii pagi-pagi makannya banyak banget Makan tuh yang secukupnya Ini saya nyiapin makanan buat spesial bos Siapa? Karena orang ini baru keluar bos Keluar? Keluar dari? Seperti bos yang ngalamin Tor Keluar dari Jangan-jangan Chris Hatha disambut sama dia Oh Hey Chris Hatha udah keluar lagi Okey Kamu mau ngomong apa sama Chris Hatha? Coba Mau ngomong apa? Loh Loh Maka suara-suara bukan yang itu boh Ada lagi teman saya Bukan Chris Hatha? Bukan Oh kirain kamu mau nyambut Chris Hatha mau dipeluk gitu Ya iyalah Ya iyalah Emangnya Emangnya masih berantem sama Chris Hatha Kan udah putus sama Hilda Berarti baik gak? Saya nih tipe orang yang gak pernah mau cari musuh Ketika saya ada selisih paham Gimana caranya masalah itu diselesaikan dengan baik Dan alhamdulillah masalah itu Selesai baik gak? Gak baik-baik Pokoknya Bos ini makanan memang buat temen saya yang baru keluar Mohon maaf ya Bos ya Yang ya Megang-megang besi gitu lah Bos Jeruji besi Shhh Fiki Prasetyo Gak 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 loh Kak Viki gak ditahan Siapa sih yang baru keluar dari tahanan? Siapa ya? Ciri-cirinya presenter Presenter Istrinya soleha Istrinya soleha Istrinya cantik Cowenya ganteng Rafi amat Pau Pau ak Pau ak Masa Rafi amat mau kedua kali? Tanya Tanya Ibu-ibu dirumah Pasti ibu-ibu dirumah Rindu dengan sosok yang satu Bener kata Billy Ganten Tampan Seorang presenter Kita panggil kan ini dia Mandala Aku bukanlah malaya Kita bukanlah bukanin segi gue Terima kasih Apa yang ini Bahkan Selamat datang Makasih Terima kasih Tengok Ini temen gue Ganten kan? Ganten Mandala Saya kena mana Wow udah lama banget ya Alhamdulillah sekarang sudah sudah selesai masalahnya Selamat datang untuk madala Selamat berkarya kembali Dan hari ini Ibu-ibu di rumah kita bisa sama-sama Mematik pelajaran dan mendengarkan pengalaman dari Mandala Karena yang namanya hidup seperti itulah Kadang juga ada sesuatu hal yang memang kita harus anggap Ini adalah cobaan Anggap saja Allah sayang sama kita Makanya kita diberikan cobaan oleh Allah SWT Masalah itu suatu pendewasaan buat diri kita pribadi Tapi lu banyak masalah gak dewasa-dewasa Belum selesai udah Mandala Kalau mau makan silahkan makan dulu Takutnya ini makanan dilalerin Kenapa kita siapin makanan yang banyak Karena kalau orang lagi terkena hukuman Di dalam penjara itu biasanya makanannya bukan makanan gini Tapi nasi cadung Tau aja nih tau aja Nasi cadung apa sih ya Lu gak tau Masuk dulu coba Nah makanya Khusus Mandala datang sini kita persiapkan Makanan ini katanya makanan kesukaannya Mandala ya Tau Lu tau Lu tau Lu tau lah bro Kan dikasih tau kreatif Tapi mandala juga kalau sukanya Ini ada es cabra Tapi gua mau nanya Ini tempe Ini kenapa coba Ini bisa awet berhari-hari kalau di penjara Oh iya? Iya jadi di penjara itu kita harus bener-bener bisa minimalis makanan Ngirit-ngirit lah ya Ngirit-ngirit lah Karena disana makannya kan serba ya minimalis ya Permantas lah Ini kita harus hemat-hemat Berapa bulan disana? 6 bulan 6 bulan 6 bulan 6 bulan Oke Dan Mandala Aku pernah baca di satu berita online Mandala ini masih Percaya gak percaya Udah Maksudnya Apa yang dirasain sama Mandala sekarang ini udah keluar Tapi masih kayak Percaya gak percaya gitu nih Looking to the visual Masih gak percaya gimana bro? Emang mau gak keluar-keluar gimana sih bro? Udah bagus Jadi kemarin itu kan sempet 3 bulan saja dihukum 3 bulan? Awalnya di vonis 3 bulan Awalnya di vonis 3 bulan 3 bulan Udah keluar tuh udah mau keluar tuh udah seneng kan Udah nyiapin semuanya Eh ya namanya politik ya kan Ada yang suka ada yang gak Yang dihajar lagi Dengan kasus yang sama Objeknya sama Terus lokasinya sama Pasalnya sama Ini aneh Sebenernya secara hukum Nebes in idem Nebes in idem itu bahasa Belanda Itu sama Sebenernya gak boleh Cuman ya Oknum Oknum ya Politik lah ya Jadi menjalani 3 bulan lagi 3 bulan lagi Total 6 bulan Double ya berarti ya Jadi gak bisa ikutan Kan tadinya mau nyalek kalau gak salah ya Udah nyalek Udah nyalek Tapi gara-gara itu jadinya Udah gara-gara itu jadinya udah batal semua Dicoret sama KPU Partai Iya KPU KPU juga dicoret Tapi Pak Bos Mandala ini sebenernya tidak merasa bersalah ketika Dengan adanya permasalah seperti ini Maksudnya tidak bersalah itu apa sih Mandala? Ya saya gak pernah melakukan Dibilang kampanye hitam Saya gak pernah melakukan sama sekali Gue gak pernah melakukan Jadi misalkan gini nih Kalian dateng ke acara ulang tahun Misalkan Raffi ulang tahun nih Dateng kita ke rumahnya Raffi Iya Sendirian kita dateng Aku dateng sendirian ke acara Raffi Acara itu tidak ada izin sama sekali Tidak izin keamanan Tidak izin polisi Yang ditangkep siapa? Kalau misalkan kita dateng Raffi Raffi kan? Tapi yang ditangkep saya Bahkan cuma diundang Nah makanya itu anehnya Itu yang ditangkep saya Kok bisa gitu? Nah itulah yang anehnya Tapi aku sempet denger juga Sempet jadi buronan Maksudnya gimana ya? Sempet ngilang Nah itu juga tambahan eh Itu juga tambahan eh Tapi sebenarnya gak ngilang juga ada-ada Gak ngilang juga Kita tetap namanya nyalek Kita kan sosialisasi Dabil kita kan sampai luar negeri Dabil saya sampai luar negeri Sampai ke Malaysia Sampai ke Arab Saudi Kita kan pasti kesana Keluar negeri Kalau misalkan DPW Kita kan ditangkep pasti Tapi 6 bulan kemarin Waktu masuk dalam Masalah Bilang sama anak Dimana bro awal-awal Anak ada berapa sekarang? 2 Baru 4 4 baru ya Mau nambah lagi Yang pertama usianya berapa? Pertama 8 tahun Yang pertama 8 tahun Yang kedua 5 tahun Siapa yang pertama namanya? Namanya Zara Khan Sa'akhila Yang kedua? Yang kedua Muhammad Mahir Arkan Yang ketiga? Muhammad Erdogan Yang terakhir? Yang terakhir Muhammad Sa'quil Al-Hasik Nah itu kan anak-anak masih Anak-anak masih deket sama papanya Saat mandalam mengalami musibah itu Akhirnya ada anak tahu Atau kamu menyembunyikan? Jadi sebenarnya Kalau dibilang Mungkin aku jawabnya masalah DPU ya Jadi DPU itu Itu gak pernah terjadi Cuma ada Oknum yang berusaha untuk Memframing buruk Supaya ini Image-nya jelek nih orang Ini orangnya buron Padahal kita udah keluar negeri Kita kantor polisi pun Santai-santai aja Kalau kita kantor polisi Kita DPU udah ditangkep dong Berarti itu berita hoax Tapi dari situ membuat guru-guru di sekolah Orang tua wali murid Anakku itu bertanya-tanya kan Nah ini yang membuat aku beban sebenarnya Jadi wali murid di sekolah Terus anak-anak di sekolah Teman-teman anakku itu bertanya-tanya Itu ayah kamu dicariin Itu yang membuat aku akhirnya merasa bahwa Kasian anakku Daripada nanti framingnya jelek tentang orang tuanya Lebih baik aku menyelesaikan masalah ini Dalam arti aku coba klarifikasi Aku coba untuk lapor ke kejaksaan Ada apa sebenarnya Saya tanya surat penangkapannya mana Mereka gak punya surat penangkapan Menangkap saya itu gak ada Dibilang DPU surat penangkapannya mana Gak ada sama sekali Terus modal anda apa? Kesenan Nah terus orang tua, keluarga Nanyain semuanya Akhirnya kita berpikir bahwa Kalau terus-terusan begini Kasian juga kan Anak juga iya Anak juga akhirnya Mulai bertanya-tanya pasti Iya gak mau sekolah Tapi memang Ya kasian anak-anak sih kalau begitu ya Nah selama 6 bulan Masalah yang Mandala hadapi ini Pasti ada Pelangi dibalik Hidan badan Hikmahnya apa Yang Mandala sekarang bisa petik Semuanya Karena saya dengar Malah Mandala Saya berterima kasih sama orang Yang memasukkan saya ke penjara Iya Jadi kalau kita melihat itu kan banyak orang-orang Di penjara ini Saya jadi terbuka pikiran saya Bahwa kalau di penjara ini Banyak orang berbagai macam Mengalami cobaan yang lebih berat daripada saya Saya jadi bisa Interveksi diri saya jadi bercemin Seharusnya saya ini banyak berterima kasih sama Allah Bukannya malah Bukannya malah Marah-marah Bukannya malah Misalnya Dendam ya kan Bukannya malah ini Dan sampai sekarang Anak-anak pun gak tahu bahwa Aku itu di penjara Gak tahu dia Dia bilangnya pesantren Yang pesantren Tapi kalau anak jenguk Dia bilangnya ini tempat pesantren Pesantren Mungkin kalau anak lagi nonton di rumah Isi hatinya Mandala Apa yang ingin disampaikan buat istri dan anak-anak Terutama istri kan juga kuat Tegar Menemani Mandala dalam keadaan apapun Dan juga anak-anak juga Apapun dalam hatinya anak-anak Pasti punya harapan yang besar Untuk orang tuanya Iya Aku cuman Bilang sama Anak aku yang udah gede Dia mungkin tahu kan Dia mungkin tahu cuman Lebaknya dia ini gak bilang bahwa Ayahnya di penjara enggak Dia cuman nanya Ayah Pulang kapan pesantren kan 6 bulan seorang anak harusnya punya hak Ketemu ayahnya Main sama ayahnya Raffi gak ketemu sama anaknya seharian gimana Iya bos Ini sampai 6 bulan Dan Berat pasti Pasti gue sangat merasa Apa yang bisa dirasain sama Mandala Tapi apa Mandala ada rasa Dendam atau ingin membalas Kan pasti Mandala tahu Siapa yang melakukan ini sama Mandala Iya Saya tahu sampai melakukan itu Apa yang mau Mandala lakukan untuk depannya Kita ini kan punya Allah Saya yakin Allah Yang akan memberi Kebaikan sama kita Aku malah Berusaha untuk doakan Terima kasih sama orang yang sudah masukin saya ke penjara Saya bilang saya Saya doain sama Allah supaya dia dapat didaya Supaya dia taubat Saya gak Bahwa orang yang di zolimin itu Iya Itu Langsung doanya didengar sama Allah Tidak ada hijab Antara Orang yang di zolimin itu sama Allah Langsung dengar sama Allah Walaupun itu doanya buruk Akan diterima sama Allah Tapi aku berpikir Buat apa Aku mendoakan dia buruk Saya cuma bisa doain Buat anak saya Saya bilang sama Allah Ya Allah sayang doa saya Cuma untuk menjelekan orang Sayang doa saya kalau Untuk membuat orang itu terluka Baik doa saya buat anak saya Supaya anak saya menjadi anak yang soleh Anak saya menjadi anak yang hafiz Quran Amin Ya saya doain bahwa Anak saya kuat Saya tinggalin Masya Allah Itu luar biasa sekali Ya pastinya Sudah ya Hikmah semuanya Pastinya juga ada pelajaran dan hikmah Yang mandala dapatkan atas semuanya Dan juga Mandala Satu sel Sama pembunuh Satu sel sama Psikopat Psikopat Bagaimana rasanya Di dalam satu sel bersama mereka Setelah yang satu ini Jangan kemahaman tetap di Oke bos